Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Triutari Golonda dengan NIM 22013067 Dengan nomor urut absin 16 Nah disini saya akan menjelaskan pengertian gerak pada bidang vertikal Yang pertama abstrak Venoma gerak vertikal merupakan salah satu topik dalam kajian ilmu fisika dan penting untuk dibahas Karena menyajikan konsep-konsep fisika yang mendasar Nah saya akan menjelaskan pengertian gerak vertikal Gerak vertikal adalah gerak benda yang vertikalnya tidak lurus Dengan bidang horizontal Lintasannya Baru garis lurus ke atas Karena kali mempunyai sebuah bola yang dilemparkan ke atas Maka pertama-tama akan terjadi peristiwa gerak vertikal Ke atas bola menuju ke atas dengan lintasan lurus Dan setelah bola mencapai titik tingginya bola akan jatuh Dengan dalam kurung gerak jatuh bebas Dengan lintasan lurus pula Nah pendahuluannya Latar belakang Kita sering lihat buah jatuh dari tangkainya Apabila sering mematik gerak Buah tersebut jatuh secara vertikal Dari atas ke bawah Gerak vertikal merupakan salah satu contoh umum dari gerak lurus berupa beraturan Berikutnya Mengapa benda mengalami gerak vertikal? Ketika Anda mempunyai sebuah bola kasti Yang Anda lemparkan ke atas Maka pertama-tama akan terjadi peristiwa gerak vertikal ke atas Bola menuju ke atas dengan lintas lurus Dan setelah bola kasti mencapai titik tingginya bola jatuh gerak jatuh bebas Dengan lintasan lurus pula Berikutnya Pembahasan Gerak vertikal merupakan gerak lurus berubah beraturan dalam kurung GLBB Mengapa demikian? Kita tahu bahwa ciri-ciri gerak lurus berubah beraturan adalah Kecepatannya berubah secara beraturan Karena pengaruh kecepatan yang konstan atau tetap serta lintasannya yang berbentuk garis lurus Nah, kecepatan Benda yang bergerak vertikal itu Mempengaruhi oleh percepatan gravitasi Yang nilainya konstan sebagai 9,8 Masehi Sehingga nilai kecepatan akan berubah secara teratur Jika benda bergerak ke atas Maka besar kecepatan benda akan berkurang secara teratur Sedangkan jika benda bergerak ke bawah Kecepatan benda akan tertambah secara teratur Nah, suatu benda dikatakan bergerak vertikal apabila memenuhi beberapa ciri Atau karakteristik Sebagai berikut Yang pertama, benda bergerak dari bawah ke atas Atau dari atas ke bawah dengan permukaan tanah sebagai acuannya Yang kedua, lintas Lintasan gerak benda berupa garis lurus vertikal Yang ketiga, perpindahan benda terjadi pada sumbu Ya, arah vertikal Yang keempat, kecepatan berupa teratur diperlambat atau dipercepat Berikutnya, macam-macam gerak vertikal Gerak vertikal dibagi menjadi tiga yaitu Gerak jatuh bebas Gerak vertikal ke atas Gerak vertikal ke bawah Yang pertama, gerak jatuh bebas Istilah jatuh bebas dapat dipahami sebagai jatuh Tanpa kecepatan awal Beberapa yang lalu, Galio menemukan fakta Bahwa sebuah benda yang jatuh bebas mengalami percepatan yang sama Yang kedua, percepatan itu disebutkan percepatan gravitasi Bumi gerak jatuh bebas adalah Gerak vertikal ke bawah dan kecepatan awal sama dengan nol Dan percepatan konstan sebagai percepatan gravitasi bumi Yaitu G Jadi gerak jatuh bebas merupakan gerak lurus dengan percepatan konstan dengan V Nol sama dengan nol Dan A sama dengan G Yang ketiga, dari persamaan waktu jatuh Terlihat waktu jatuh benda bebas hanya dipengaruhi oleh dua faktor Yaitu H sama dengan ketinggian dan G sama dengan percepatan gravitasi bumi Jadi berat dari besaran-besaran lain tidak mempengaruhi waktu jatuh Artinya meskipun berbeda, beratnya dua benda yang jatuh dari ketinggian yang sama Di tempat yang sama akan jatuh dalam waktu yang bersamaan Kesimpulannya Gerak vertikal termasuk GLBB Gerak vertikal adalah Gerak yang disebabkan oleh gaya tarik bumi Gerak ini memiliki percepatan sebesar G Yang dikenal dengan percepatan gravitasi bumi Gerak vertikal ada tiga Yaitu gerak jatuh bebas Gerak vertikal ke atas Dan gerak vertikal ke bawah Itulah penjelasan dari saya Tentang materi gerak pada bidang vertikal Bila ada salah kata Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih